Dan kembali Sobat Jalu di channel Jejak Jalu Di sini saya akan mereview makanan Kasono Sobo Yaitu Segoleye 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 itu penampakannya seperti ini guys Penampakannya seperti ini Sobat Jalu Penampakannya seperti ini Ini bahan bakunya dari Ubi pohon Bahan bakunya dari ubi pohon Sekarang kita coba saja ya Rasanya kayak apa Bismillahirrahmanirrahim Makan Oh ini ada tambahannya Ada tambahannya Ini sayur namanya disini Sayur lumbu Sayur lumbu itu adalah dari Daun talas Sebenarnya Kalau orang yang pinta masaknya Daun talas itu gak gatel Ini coba ya Kira-kira gatel gak Terus ada tambahannya Ini Ini gorengan Ini gorengan Gorengan Ikan asin Ikan asin kecil-kecil Gorengan ikan asin kecil-kecil Oke kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rasa Rasa lumbunya sendiri Ini pedas Ini gak gatel loh Gak gatel di mulut Gak gatel di lidah Enak Gak gatel di lidah Terus ini rasanya Kenyal 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 Rasanya kenyal Kenyal Sobat Jaru, ini tuh rasanya kenyal Agak sedikit susah dikunyah Di mulut itu lari-lari Dikunyah itu kayak Ya orang kenyal aja gitu Tapi rasanya enak Enggak ada rasa sama Enggak ada rasa singkong sama sekali Enggak ada rasa singkong sama sekali Ini proses pembuatan leye-nya Atau nasi singkongnya ini Saya kurang tahu Tapi kemarin-kemarin pernah coba Sebenarnya saya kemarin-kemarin pernah coba Temen tuh beli sarapan Beri sarapan pas waktu pulang kerja Terus bilang dia ini ada sego leye Terus saya coba ternyata enak Maka saya ketagihan beli lagi Enak banget Terus yang paling bagus itu Dia bisa bertahan lama Jadi enggak lapar Kalau sarapan pagi tuh Paling lapar-lapar yang nanti sore Ini bisa bertahan lama Bagus juga mungkin kalau buat liat ya Soalnya saya bukan adik gizi Oke lanjutkan Hmm Hmm Ini ibu yang masak Yang masak daun talas ini Bener-bener Yahut Good banget Enggak Gak kalah sama sekali Di didang Ini Penampakan daun talasnya Tidak gatel sama sekali Tahu enggak harganya berapa Sobat Jalut Ini segini banyak Harganya cuma 3.000 3.000 rupiah Dimana sop itu sebab murah Enak Tinggal di 100.000 Kalau Selain pemandangan alamnya bagus Makanannya pun Gak kalah Beraneka ragam Tapi banyak makanan yang tradisional Seperti ini salah satunya Untuk selanjutnya Nanti saya akan review Nasi jagung Dan lain-lain Oke Makanya Video loncengnya Jadi setiap saya ngelola video Ada pemberitahun ke Sobat Jalut semuanya Oke Kita coba lagi Sobat Jalut semuanya Sobat Jalut semuanya Bener-bener enak Sobat Jalut Kalau yang main ke Nur Sobo Wajib coba ini Namanya Segoleye Dan mungkinnya pun aman Jadi gak langsung nempel ke Kertas Kertas makan ini Atau kertas minyak ini Dilapisi dulu Sama daun Daun pisang Jadi lapisi daun pisang Jadi makannya gak langsung nempel ke sini Jadi aman Aman Oke Ini Segoleye Tadi kan kebetulan ke pasar pagi Dapat jajanan juga Ini bahannya dari ketan Bahan ketan ini Kawamolan biasa aja ya Oke Sobat Jalut Nantikan video saya selanjutnya Jangan lupa Subscribe Dan Disentuh Tombol rencengnya Supaya setiap saya menggolong video Baik tentang review makanan Naik gunung Ataupun tentang anagul saya Bisa langsung ada tembari tahunnya Oke Sobat Jalut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya